Yang berbesar tiga warga negara Indonesia kembali jadi korban penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Ketiga WNI merupakan awak kapal bukan berbendera Malaysia yang diserang penyandera ketika menangkap ikan di sekitar perairan Lahat Datuk Malaysia. Berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Omar Sudi mengenai aksi penyanderaan tersebut. Menurut laporan yang kami terima, kapal tersebut disergat oleh speedboat dan dinaiki oleh lima lelaki bersenjata api. Dari tujuh APK kapal ikan tersebut, tiga diculik dan empat dibebaskan. APK yang diculik diketahui seluruhnya adalah warga negara Indonesia. Penculik membawa Sandra ke arah perairan Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Secara khusus di dalam suratnya, Presiden Republik Indonesia juga memintakan perhatian khusus terhadap masalah penyanderaan warga negara Indonesia.